Intro Saat ini tidak sedikit orang yang memiliki hobi memelihara ikan dengan harga selangit. Tapi apa jadinya jika ikan mahal yang dipelihara malah disembeli oleh orang lain? Hal ini menimpa seorang pria yang memelihara ikan koi senilai puluhan juta. Salah satu ikan yang ada di akwariumnya malah disembeli oleh sang kakek. Video yang merekam momen tersebut diabadikan oleh pria dan kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram at Rang Media pada Jumat 14 Juli. Dalam video yang diunggah terlihat seorang pria parubaya yang sedang persiapan menyembeli ikan koi yang cukup besar. Sambil berjongkok, pria parubaya tersebut telah memegang pisau dan telah menyiapkan satu panci berisi air. Tampak momen ketika pria tersebut mengelap badan ikan menggunakan air. Saat mengetahui bahwa ikan koi di akwariumnya hendak disembeli, perekam video ini pun lantas mengatakan bahwa ikan tersebut bukanlah miliknya. Ikan tersebut merupakan ikan titipan. Dari penuturan perekam video diketahui bahwa sang kakek hendak menyembeli ikan tersebut tanpa sepengetahuan perekam video. Perekam video ini pun kemudian mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersalah, namun hal tersebut bercuma. Makan satu sepeda motor, ujar warganet. Tetapi kalau kita ngomong sehingga duwisit, nomba, ngga woleh, duduk iwakku kuih. Iwak ikan cokku kuih, gilarang wiyoneng, ngga woleh. Terima kasih telah menonton!